Halo semuanya, saya Audrey dari Alaya Pilates. Hari ini kita akan latihan fokus di oblik. Jadi selama sesi, kalian fokus pada perut samping kalian, bagian kanan dan kiri. Oke, mari kita mulai. Duduk menghadap kamera. Satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Kakinya jangan saling menindih, jadi satu di depan dan satu di belakang. Oke, tangan di samping. Inhale. And exhale. Bawa badannya tilt ke sebelah kanan. Angkat tangan yang sebelah. Kalau bisa, taruh elbow-nya di bawah, taruh sikunya di bawah. Lalu tarik tangannya mendekat ke telinga, tangan yang di atas mendekat ke telinga. Inhale. And exhale. Inhale, balik ke tengah. Tangannya turun. Ganti ke sisi sebelahnya. Kembali ke tengah. Rasakan sisi yang sebelah atas memanjang. Buka dadanya. Tangan yang dimatras menekan lantai. Jauhkan pundaknya dari telinga. Satu kali lagi setiap sisi. Semakin lama sisi kanan dan kiri kalian semakin terasa memanjang. Kembali ke tengah. Kembali ke tengah. Sekarang posisi duduk tetap sama. Bawa tangannya ke langit-langit. Inhale. Exhale. Rotasi ke arah kanan. Saya rotasi ke arah kanan. Kedua tangan ada di samping telinga. Posisi hidung kalian sejajar dengan dada. Nah, exhale. Tarik tulang ekornya masuk ke dalam. Flex perutnya. Tekan perutnya ke belakang. Punggungnya round. Lalu rotasi ke sebelah kiri. Buka lagi dadanya. Luruskan punggungnya. Kembali ke tengah. Sekarang kita akan mulai dari kiri. Rotasi ke sebelah kiri. Tarik tulang ekornya masuk. Dorong perutnya ke belakang. Round back. Dadanya menghadap ke paha kalian. Lalu rotate. Putar ke sebelah kanan. Tegak lagi. Dan kembali ke tengah. Kita akan lakukan dua kali lagi masing-masing sisi. Ke kanan. Round back. Putar ke kiri. Tegak. Balik ke tengah. Lalu kita rotasi ke kiri. Round back. Putar ke arah kanan. Kembali ke tengah. Satu kali terakhir. Tangannya turun. Sekarang duduk di posisi mermaid. Kaki kiri saya ada di depan. Kaki kanan saya ada di belakang. Oke. Tangan to T position. Saya akan tilt ke sisi di mana kaki saya ada di depan. Jadi saya tilt ke sebelah kiri. Taruh sikunya di matras. Putar tangannya jari-jarinya ke arah depan. Lalu tangan yang sebelah. Taruh di atas paha. Inhale. Exhale. Tekan betisnya di matras. Dan angkat pinggulnya. Ke arah langit-langit. Angkat tangannya. Lalu bawa tangannya ke samping telinga. Rasakan seperti pinggul kalian ditarik ke arah langit-langit. Tapi tangannya seperti mau jatuh ke matras. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Pinggulnya turun. Tangannya kembali ke posisi T. Dan tilt balik ke tengah. Kita ulangi satu lagi lagi sisi yang ini. Tilt ke sisi kiri. Saya ke sisi kiri. Karena kaki kiri saya ada di depan. Taruh sikunya di matras. Putar tangannya. Jari-jari menghadap ke depan. Tekan kakinya di matras. Angkat pinggulnya. Bawa tangannya ke samping telinga. Taruh pinggulnya ke bawah. Tangannya kembali ke posisi T. And then. Balik ke tengah. Sekarang kita ganti sisi. Kaki kanan saya ada di depan. Tangan dibuka ke T position. Saya tilt ke arah kanan. Taruh siku di matras. Putar tangannya ke depan. Tekan bagian betis kalian yang ada di matras. Angkat pinggulnya. Bawa tangannya ke samping telinga. Jauhkan pundaknya dari telinga. Turunkan pinggulnya. Putar lagi tangannya. Dorong lagi badannya. Balik lagi ke tengah. Satu kali lagi. Inhale. Putar tangannya jari-jari menghadap ke depan. Tekan kakinya ke matras. Angkat pinggulnya. Pinggul tinggi ke arah langit-langit. Sementara tangannya seperti mau jatuh ke matras. Inhale. And exhale. Taruh lagi pinggulnya. Putar lagi tangannya. Dorong lagi badannya. Dan kembali ke tengah. Oke. Now. Sekarang. Berbaring di atas matras. Tangannya di samping. Tumitnya mendekat ke arah pantat. Kita pelvic curl dulu. Inhale. Exhale. Lipat. Tulang ekornya ke dalam. Tekan perutnya. Angkat hipsnya. Rasakan satu persatu tulang belakangnya meninggalkan matras. Inhale di sini. Exhale. Sekarang tekan tulang rusuknya ke bawah. Lalu lepas lagi tulang ekornya di matras. Inhale. And exhale. And exhale. Rasakan kalian mengaktifkan hamstring kalian. Inhale. Exhale. Turun satu persatu. Dari punggung atas. Tengah. Bawah. Lalu tulang ekor. Dua lagi. Inhale. Exhale. Hempstring. Hamstringnya aktif. Rasanya seperti kalian mendorong tulang rusuk kalian ke arah lutut. Inhale. Dan exhale. Hempstring. Terus. Tengah. 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 Tekan. Telapak kaki yang kiri ke matras. Bawa kaki yang kanan ke atas di tabletop position. Tahan di sini. Turunkan hipsnya setengah. naik lagi. Tengah. Ingat. Aktif obliknya. Sebelah kanan juga aktif. Untuk menahan kakinya. Dua lagi. Taruh kaki kanan di bawah. Sekarang ganti kaki kiri naik. Pinggul turun setengah. Lalu naik. Oblik kiri aktif. Dua lagi. Dan kakinya tetap di atas. Bawa turun tulang punggungnya pelan-pelan ke matras. Good. Now, kaki kiri masih ada di tabletop. Periksa pelvicnya. Pelvicnya ada di matras. Stabil. Kaki kiri tap down. Masih melayang. Lurus. Bawa naik ke atas. Balik ke tabletop. And then tap down. Lurus. Bawa naik ke atas. Balik ke tabletop. Tap down. Lurus. Naik ke atas. Balik ke tabletop. Tap down. Luruskan. Bawa naik ke atas. Balik ke tabletop. Dua lagi. Tap down. Bergerak dari hipsnya. Lurus. Terasa seperti jari kaki ada yang menarik ke arah berlawanan. Bawa naik ke atas. And then tabletop. Tap down. Lurus. Bawa naik ke atas. And then tabletop. Now. Kaki kiri turun. Kaki kanannya naik. Tap down. Luruskan. And then up. Tabletop. Down. Lalu luruskan. Dan bawa naik ke atas. Lalu tap down. Luruskan. Bawa naik ke atas. Tiga lagi. Balik ke tabletop. Tap down. Dari hips bergeraknya. Pelvic tetap stabil. Dua lagi. And then up. And one last one. Satu kali terakhir. Lurus. Lalu naik ke atas. Kembali ke tabletop. Rasakan kakinya. Koneksi dengan perut. Aktif perutnya. Bawa satu kaki lagi naik ke tabletop. Tangannya buka lebar ke samping. Kelapak tangan menghadap ke langit-langit. Inhale. Kita twist. Ke arah kamera. Pundaknya tetap di matras. Luruskan kakinya. Dua-duanya. Bawa balik ke tengah. Dan tabletop. Ke arah sebaliknya. Inhale. Luruskan kakinya. Kembali ke tengah. Dan tabletop. And then ke kamera. Luruskan. Kembali ke tengah. Dan kembali ke tabletop. Ke arah sebaliknya. Lurus. Balik ke tengah. Dan tabletop. Satu kali terakhir setiap sisi. Jaga pundaknya. Tetap ada di atas matras. Lurus. Kembali ke tengah. Tabletop. Satu terakhir. Lurus. Kembali ke tengah. Dan tabletop. Oke. Turunkan satu kaki. Satu kaki lagi turun. Sekarang tangannya di interlace. Jari-jarinya di belakang kepala. Periksa pelvicnya. Pelvic floor kalian harus tetap ada di atas mat. Now. Kakinya. Kakinya. Jinjit. Ya. Kita mau chest lift. Inhale. Exhale. Bawa naik dadanya. Bawa naik kedua kakinya. Lebih dalam dari 90 derajat. And then inhale. Dada turun. Kaki turun. Tap. Exhale. Naik lagi. And inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Perut bawahnya tetap aktif. Kakinya tap. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Satu kali lagi. Inhale. And exhale. Now. Tetap di sini. Tahan dadanya naik. Kakinya turun. Inhale. Exhale. Rotate ke arah kamera. Satu kali terakhir setiap sisi. Tap. Rotate. Tap. Kaki naik. Rotate. Now. Kembali ke tengah. Satu kaki lurus. Kaki kiri saya lurus. Kaki kanan masih ditekuk. Rotate. Dada ke arah lutut. Satu terakhir. Kembali ke tengah. Kaki balik ke tabletop. Dadanya turun. Kakinya turun. Tangan di samping. Oke. Sekarang. Luruskan kakinya. Kakinya lurus. Jari-jari kakinya pointing. Pakai inner thigh-nya. Inner thigh-nya aktif. Saya akan mulai dari tangan kiri saya. Di belakang kepala. Tangan kanan saya lurus. Di samping telinga. Oke. Kita akan roll up dengan beberapa variasi. Inhale. Bawa naik dadanya tinggi. Exhale. Tekan perutnya ke dalam. Aktifkan oblik sebelah kiri. Supaya dada sebelah kiri tidak ketinggalan. Inhale. And exhale. Inhale. Dadanya naik. Inhale. Inhale. Perutnya tetap aktif. Tetap tekan tulang rusuknya ke belakang. Jadi backnya tetap round. Inhale. And exhale. Satu kali lagi sisi ini. Inhale. 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 Oke. Sekarang kita ganti sisi. Tangan kanan saya di belakang kepala. Sekarang tangan kiri saya yang di samping telinga. Turus tangan kirinya. Oke. Inhale. Inhale. kalian mungkin akan merasa beda sisi beda rasanya ya, inhale and exhale bawa turun lagi perlahan-lahan inhale dadanya naik exhale oblik kanannya sekarang aktif supaya dada kanan tidak ketinggalan satu persatu punggungnya menyentuh matras satu kali terakhir, inhale oke, perutnya tetap aktif tetap tekan tulang rusuknya ke arah belakang round back, backnya tetap melengkung, tangannya dua-duanya di belakang kepala sekarang, angkat kaki yang kiri, rasakan koneksi antara kaki dengan perutnya geser keluar sedikit sebesar matras balik lagi ke tengah, and then geser keluar sedikit angkat, seperti lingkaran kecil balik ke tengah and then geser keluar angkat, seperti lingkaran kecil kembali ke tengah keluar angkat kembali ke tengah dua lagi rasakan kaki jari-jari kakinya tetap seperti ditarik ke arah belakang satu kali terakhir kaki kiri turun sekarang kaki kanan angkat sedikit geser keluar dan seperti lingkaran kecil kembali ke tengah keluar kembali ke tengah inner thine-nya paha bagian dalam tetap aktif dua lagi satu terakhir kakinya turun dua-dua tangannya lurus di depan inhale and exhale bawa punggungnya ke matras satu persatu oke sekarang kita akan coba roll up dengan rotation kita akan mulai dengan ke sisi ke arah kamera itu sisi kiri saya ya oke inhale bawa naik dadanya rotasi ke arah kamera saya ke sebelah kiri tulang belikat sebelah kanan lepas dari matras and exhale aktifkan oblique-nya waktu naik belakangnya punggungnya tetap melengkung ke tengah ke sebelah kanan inhale and exhale tetap dalam posisi miring ke sebelah kanan lalu ke tengah lalu ke tengah baru turun sekarang rotasi pertama kita mulai dari sisi kanan inhale menjauh dari kamera tetap aktif perutnya rasakan oblique-nya ke tengah ke kiri inhale and exhale ke tengah ke tengah baru turun satu kali terakhir setiap sisi inhale putar ke kiri ke arah kamera perutnya aktif paha bagian dalamnya aktif ke tengah ke samping 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 baru turun satu persatu punggung bagian bawah sebelah kanan menyentuh matras lebih dulu satu kali terakhir inhale menjauh dari kamera ke tengah putar ke kiri lalu bawah turun lahan-lahan ke tengah dan turun oke oke uh harus beja sedikit oke nah berbaring dengan kaki lurus satu kaki ke tabletop kaki kanan saya naik ke tabletop kaki kiri saya tetap ada di atas matras lurus menjangkau seperti ujung-ujung jari kakinya ada yang menarik ke arah berlawanan dari kepala ya jadi bukan sekedar ditaruh di atas matras tapi kaki kiri juga bertenaga kaki kanan lurus ke arah langit-langit flex kakinya kita bikin lingkaran kecil ke arah dalam inhale exhale inhale exhale satu lagi inhale exhale diam di tengah ke arah sebaliknya oke kembali ke tengah poin lagi kakinya angkat dadanya pegang bagian belakang kakinya lalu exhale bawa naik dadanya makin mendekat ke arah lutut tegakkan tulang punggungnya luruskan punggungnya tarik sedikit lagi lututnya ke arah dada tahan sebentar inhale inhale and exhale sekarang inhale exhale tekuk lagi tulang ekornya ke dalam perutnya di flex lagi tekan lagi perutnya ke belakang bawa turun lagi punggungnya pelan-pelan ke matras kaki kirinya tetap diberi tenaga di atas matras lepas tangannya ke belakang kepala lalu buat lingkaran ambil lagi paha bagian belakang naik lagi tangannya ikut naik sampai ke betis mendekati pergelangan tegakkan lagi punggungnya tarik sedikit lagi lututnya tekuk lagi tulang ekornya ke dalam flex lagi perutnya tangannya jalan turun sampai ke belakian belakang paha dadanya turun tekuk lututnya tarik lututnya mendekat ke arah dada kaki yang di atas matras usahakan kaki yang ini seperti kaki yang di atas matras seperti ditarik ke arah berlawanan oke release kita ganti kaki kaki sebelah kiri sekarang naik ke langit-langit flex kakinya lingkaran kecil ke arah dalam inhale sebaliknya poin kakinya pegang bagian belakang pahanya bawa naik dadanya tegakkan punggung tegakkan punggung lutut ke arah dada inhale exhale exhale flex lagi perutnya turun perlahan-lahan lepas tangannya circle ambil lagi paha bagian dalam paha bagian belakang maksud saya tangannya tangannya perlahan-lahan naik tegakkan punggung tarik sedikit lututnya ke arah dada exhale bawa turun lagi exhale dadanya turun teluk lututnya tarik lututnya ke arah dada kaki yang di atas matras seperti ditarik menjauh tak hau ke arah yang berlawanan oke now kita akan kakinya tidur menyamping satu tangan lurus di bawah kepala kita akan side lift kakinya naik badannya juga naik kakinya lurus inner thigh-nya aktif jempol kakinya ibu jari kakinya terus nempel bersamaan ya tangannya lurus di atas pinggulnya di atas pahanya inhale exhale and then turun rasakan otot perut bagian sebelah sini pinggang sebelah kanan kalian sebelah atas itu benar-benar bekerja mengangkat kaki dan tubuh kalian pakai siku nya yang ada di bawah untuk bantu dorong tangannya reach out memanjang ke arah kaki satu kali terakhir nah kakinya tetap di atas tangannya di depan perlahan-lahan perlahan-lahan pindahkan siku nya kalian sekarang bertumpu di atas siku nya tangannya lurus and teku kakinya lutut mendekat ke dada lurus lagi perhatikan bagian badan yang sebelah bawah dia harus tetap naik jangan begini ya jangan turun dadanya dua lagi satu terakhir kakinya boleh turun tepuk kakinya kaki yang di atas feet nya di depan kita akan side plank oke inhale exhale ke side plank tangannya ke arah langit-langit now drop hips nya turunkan hips nya setengah naik lagi lalu drop hips nya turunkan hips nya luruskan tangannya bagian sisi samping yang di bawah ini meninggi tepuk kaki yang di atas stretch sebentar oke kita ganti sisi tangannya lurus naik badannya naik kakinya siku yang di bawah boleh bantu naik dua lagi ups satu kali terakhir tahan di atas bertumpu di atas siku tangannya lurus dadanya buka lututnya ke arah dada dua lagi bawa turun kakinya tekuk kita akan side plank naik tangannya ke arah langit-langit turun hips nya naik lagi dua lagi satu terakhir bawa turun kakinya bawa turun hips nya luruskan tangannya tekuk kaki yang atas stretch sebentar sekarang duduk kaki yang sebelah kanan saya bersilang di bawah sebelah kiri bersilang di atas ambil lututnya dengan tangan kanan lutut kiri dengan tangan kanan putar ke arah kiri kembali ke tengah kita ganti kaki sekarang ambil lutut kanan dengan tangan kiri putar ke arah kanan dan kembali ke tengah sekian latihan kita kali ini semoga kalian merasa oblik kalian semakin terlatih sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati